Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you student? I hope you are happy and healthy Bertemu lagi dengan Ustada di pembelajaran tematik Anak-anak hari ini kita akan memasuki tema 8 Subtema 2 Aku anak mandiri Oke anak-anak sudah siap ya kita belajar Disiapkan buku tulis dan alat tulisnya Kita belajar bersama-sama Tema 8 Subtema 2 Aku anak mandiri pembelajaran 1 dan 2 Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama mengetahui kelengkapan seragam pramukah Yang kedua melakukan gerakan tempurung kelapa Yang ketiga mengetahui kegiatan musyawarah Yang keempat mengetahui tanda pramukah Dan yang kelima mengetahui kegiatan merapikan seragam pramukah Lambang gerakan pramukah berupa tunas kelapa Buah kelapa disebut juga nyiur Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal Artinya cikal adalah penduduk asli yang pertama Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya Buah, batang, juga daun dan akar semua bermanfaat Anggota pramuka harus bisa bermanfaat bagi semua orang Anggota pramukah dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri Akna mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain Buah kelapa dapat dimanfaatkan dalam kegiatan menari dan berolahraga Mari mengenal lebih lanjut pramukah dan lambangnya Selain itu kita juga akan berlatih untuk mandiri melalui kegiatan pramukah Sekarang coba kita baca sebuah wacana yang berjudul Aku anak mandiri Aku anggota pramukah yang mandiri Anggota pramukah dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramukah sendiri Aku mengenakan kelengkapan seragam pramukah secara mandiri Seragam pramukah memiliki banyak kelengkapan Di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramukah Ada juga penutup kepala dan setangan leher Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu Latihan pramukah membuatku menjadi mandiri Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri perlu berlatih Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama Dalam pramukah aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman Setelah kita membaca wacana tersebut Mari kita berlatih mengerjakan beberapa soal berikut ini Yang pertama apa yang dimasuk dengan anak mandiri Anak mandiri adalah anak yang selalu berusaha mengerjakan semua kegiatan Tanpa bantuan orang lain Yang kedua apa saja kegiatan yang dapat dilakukan secara mandiri Kegiatan yang dapat dilakukan secara mandiri adalah Menyiapkan peralatan pramukah Mengenakan pakaian Dan menyiapkan peralatan sekolah Yang ketiga apa saja nama kelengkapan seragam pramukah Nama-nama kelengkapan seragam pramukah adalah Baju atasan Rok atau celana Tutup kepala Setangan leher Ikat pinggang Kaos kaki Sepatu Dan tanda pengenal Sekarang anak-anak coba kita lihat bersama-sama Persamaan antara seragam sekolah dan seragam pramukah Yang pertama sama-sama memiliki bentek nama peserta didik Yang kedua memiliki lambang atau logo Yang ketiga memiliki kelengkapan penutup kepala Yang keempat bagian bawah seragam berupa rok atau celana Dan yang terakhir adalah memiliki kelengkapan pada bagian leher Sekarang anak-anak coba kita perhatikan perbedaan antara seragam sekolah dengan seragam pramukah Yang pertama warna dasar seragam sekolah berwarna merah putih Sedangkan seragam pramukah berwarna coklat muda dan coklat tua Yang kedua seragam pramukah memiliki bed daerah dan jabatan Sedangkan seragam sekolah tidak memiliki Yang ketiga penutup kepala seragam sekolah berupa topi Penutup kepala pramukah berupa baret Yang keempat rok dan celana seragam sekolah berwarna merah putih Sedangkan rok dan celana seragam pramukah berwarna coklat tua Dan yang terakhir perbedaannya adalah seragam sekolah menggunakan dasi Sedangkan seragam pramukah menggunakan setangan leher Nah ini adalah penggunaan tanda atau atribut pramukah siaga putri dan putra ya anak-anak Dan bisa lihat mulai dari bagian atas Mereka Siti dan Udin memakai topi yang ada tanda tutup kepala Di bagian kerah siaga putri terdapat tanda pelantikan Sedangkan di siaga putra tanda pelantikan berbentuk persegi 4 yang ada di bawah saku Kemudian di lengan kanan terdapat tanda barung Di bawah tanda barung terdapat tanda kecakapan umum Kita beralih di sebelah bagian kiri dari Siti dan Udin Di kera bagian kiri Siti terdapat tanda pandu dunia Di bawahnya ada nentek nama Siti Dan di bawah nentek ada tanda jabatan Di lengan sebelah kiri terdapat tanda lokasi atau pita daerah dan pita nomor Serta bentek daerah lencana wilayah Sama dengan yang ada di bagian kiri dari pramuka siaga putra dari Udin Yang membedakan adalah tanda pandu dunia punya Udin berbentuk persegi 4 Pohon kelapa dipilih menjadi lambang pramuka karena banyak manfaatnya Anggota pramuka juga harus bermanfaat untuk orang lain Salah satu bagian kelapa yang dapat dimanfaatkan yaitu tempurungnya kelapa Tempurung kelapa digunakan untuk membuat kerajinan Tempurung kelapa dapat dijadikan hiasan Alat permainan juga alat menari Nah di atas ini ada beberapa gambar manfaat dari tempurung kelapa ya anak-anak Selain bisa digunakan untuk hiasan Digunakan untuk alat tari juga bisa digunakan sebagai alat permainan tradisional Sekarang coba kita lakukan gerakan tari tempurung kelapa Gerakan yang pertama adalah gerakan tangan Yang pertama kita tepukan satu kali di sebelah kiri dan kanan secara bergantian Posisi tangan sejajat dengan bahu Tepuk satu kali di sebelah kiri bawah Kemudian tepuk satu kali di sebelah kanan bawah Yang ketiga tepuk satu kali di bagian kiri atas Kemudian tepuk satu kali di sebelah kanan atas Lakukan sambil mengangkat kaki kiri Lakukan gerakan secara urut Lakukan gerakan sebanyak tiga kali Gerakan yang kedua adalah gerakan kaki dan tangan Yang pertama satu langkah ke kiri dan satu langkah ke kanan Lakukan gerakan sampai empat kali Pada langkah kedua dan keempat tepukkan tempurung Kemudian letakkan kaki kanan di depan Tepukkan tempurung satu kali di depan Dan yang terakhir letakkan kaki kiri di depan Tepukkan tempurung satu kali di belakang Gerakan yang ketiga adalah gerakan kepala Kepala menoleh ke kiri Tepukkan tempurung di sebelah kanan Lalu lakukan gerakan sebaliknya Kepala menoleh ke kanan Tepukkan tempurung di sebelah kiri Coba kita baca sebuah wacana yang berjudul Mandiri dalam mengambil keputusan Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri Misalkan mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok Setelah selesai berdiskusi semua anggota setuju Nama kelompok telah ditetapkan Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah Bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila pancasila Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Simbol sila keempat pancasila berupa kepala banteng Berikut beberapa contoh pelaksanaan sila keempat pancasila Yang pertama misalnya saat di lingkungan masyarakat Bermusyawarah menentukan kepala desa Yang kedua contohnya bermusyawarah Di dalam kelas untuk menentukan ketua kelas Yang ketiga contohnya bermusyawarah ketika sedang ada dua teman yang sedang berkelahi Dan yang keempat contohnya adalah bermusyawarah untuk menentukan jadwal piket di kelas Anggota pramuka yang baik selalu mengenakan seragam dengan rapi Saat latihan anggota pramuka selalu berpakaian rapi Latihan merapikan seragam bagian dari persiapan baris berbaris Anggota pramuka merapikan seragam mulai dari alas kaki sampai penutup kepala Berikut ini gambar kegiatan merapikan seragam pramuka Bisa dilihat ya anak-anak gambarnya Nah untuk merapikan seragam apa yang harus kita lakukan Yang pertama berdiri tegap dengan kedua kaki terbuka selebar bahu Yang kedua bungkukan badan ke depan bawah sampai kedua tangan menyentuh lantai Pandangan ke arah lutut pertahankan sampai hitungan kelima Yang ketiga kembali ke posisi semula berdiri tegap Buka kedua kaki selebar bahu Yang keempat bungkukan badan ke sebelah kiri Kedua tangan menyentuh kaki kiri Pertahankan sampai hitungan kelima Yang kelima kembali ke posisi semula berdiri tegap Buka kedua kaki selebar bahu Yang keenam bungkukan badan ke sebelah kanan Kemudian kedua tangan menyentuh kaki kanan Pertahankan sampai hitungan kelima Yang ketujuh selama melakukan gerakan ini lutut tidak ditekut Dan yang terakhir lakukan gerakan secara berulang Demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak Semoga kalian bisa memahami pembelajaran kita hari ini dengan baik Ustaz selalu mengingatkan Don't forget to pray on time Don't forget to read the holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax